10 serangan itu dibangun oleh Danilo dan Cristiano Lopez Artinya memang untuk mematikan serangan dari Deltras Oleh cukup memerintahkan pemain belakangnya Lebih memperhatikan Cristiano Lopez dan Danilo Dan untuk Cristiano Lopez kita tahu di belakang dari Sriwijaya Ada 2 mantan pemain pelita yang mengenal karakternya Ritwan dan Supardi Iya, kita melihat bagaimana Beri aman seragi ke tiang jauh Berhasil disambut oleh Fawzal Mubarok Anggaran tampaknya dilakukan Marcio Souza Terhadap penjaga gawang kedua Sriwijaya FC Fawzal Mubarok Iya, kalau kita perhatikan dengan jernih Sebenarnya titip Crossing Cristiano Lopez Masih muda terbaca barisan pertahanan Sriwijaya FC Langgaran tadi tampaknya dilakukan oleh Marcio Souza terhadap Gunawan Namun Wasit kurang memperhatikan Hingga menit ke-29 terlihat jelas betapa besar peran seorang back asal Brazil di Sriwijaya yang mengantar mereka menjadi juara Inter Island dan Community Shield yang belum bisa main Claudiono asal Brazil karena memang masalah ITC Kita lihat bagaimana sentralnya Bukan saat ini Borel Masuda tadi Danilo Fernando Masih Danilo Fernando Kembali dipatahkan Bonario Astaman Firman Nutina Umpan lambung jauh ke sisi sebelah kiri Kate Kayamba Gams yang dituju Bukan offside Masih Kate Kayamba Gams Pendek saja ke Budi Sudarsono Terlambat sepersekian detik Budi Sudarsono menyambut umpan yang diberikan oleh Kate Kayamba Gams Gams tadi berharap sprint pendek yang cepat dari Budi untuk mengejar bola Kita lihat oleh bagaimana ekspresinya melihat timnya tidak begitu dominan Walau Deltras adalah tim... Oh, berbahaya dan... Goal! Kesalahan yang sangat fatal dilakukan oleh Gunawan Di benteng pertahanan mereka bagaimana bola liar yang terlepas dari pengawalan Gunawan berhasil disambat dengan baik oleh kapten kesebelasan Deltras Sidoarjo Ferry Aman Saragi dan terciptalah satu gol, satu kosong Betul, baru tiga menit yang lalu saya membahas bagaimana Gunawan sangat tidak bisa menggantikan perang Claudiono asal Brazil di lini belakang dari Sriwijaya Ini memang kerugian yang besar bagi Sriwijaya Kita lihat bagaimana begitu lamban dan terlambatnya Gunawan mengantisipasi bola Sehingga dengan mudah kita lihat bagaimana Ferry Aman Sregar dengan kepala menempatkan bola yang memperdaya Mubarok Kita lihat baru beberapa menit kita bahas bagaimana lemahnya Gunawan dalam menjaga lini belakang Ya, perubah kedudukan menjadi satu Jadi belakang Sriwijaya lebih banyak berkonsentrasi bertahan Sehingga membuat anjuan Kadang-kadang Firman Utina lebih banyak turun membantu pertahanan dan sangat merugikan lini penyerangan mereka Firman Utina, Budi Sudarsono, kesentuhan satu dua Firman Utina, Arif Suyono kali ini Masih berhasil dihalau oleh penjaga gawang Yanwar Fernando Firman Utina Supardi, Arif Suyono kali ini crossing Arif Suyono Pak Jumwan yang tujuh, Kit Kayamba Gams Sebuah scrimmage depan gawang Delra Sidoarjo gagal dimaksimalkan oleh Kit Kayamba Gams Musim lalu, Ferry Aman Saragi, pemain yang baru saja menciptakan gol pertama bagi Delras tadi Berhasil menciptakan dua gol di visi utama Bola-bola mati seperti ini Dan tampaknya kali ini akan menggunakan kaki kiri Marcio Souza Tampak terlalu dipaksakan Kaki kiri Bung, barisi otak Iya, dan sebaliknya kita lihat bagaimana Karena tiga penyerang dari Sriwijaya menjadi benteng Luar biasa kembali Firman Utina Pak Jumwan Budi Sudarsono Sayang sekali kita lihat bagaimana Mestinya ini bola yang selalu menjadi makanan empuk buat seorang Budi Peluang emas asis yang sangat luar biasa Kita lihat bagaimana Budi dengan pelan Seperti tidak terlalu menggunakan tenaga Hanya menendang begitu pelan Hilanglah peluang emas yang dimiliki Otavianus Maniani Danilo Fernando sebuah cop Ya Masih gagal Dimaksimalkan oleh Marcio Souza Kita lihat bagaimana dengan mudahnya Marcio Souza Melampaui dua pemain belakang Lebih cepat, lebih tepat melakukan heading Sayang arahnya yang terlalu melenceng ke sebelah kanan Pak Jumwan Yang ditujukit kayak Mbak Gams Tiga pemain depan Kembali Arief Suyono Ya Dan tampaknya keputusan dari Wasit Najamudin Terhadap jatuhnya seorang Arief Suyono Menunjuk titik putih menghasilkan penalti bagi Sriwijaya FC Sebuah keputusan yang sangat menguntungkan bagi Sriwijaya Ya memang terobosan-terobosan berbahaya seperti ini yang perlu banyak dilakukan Kita lihat bagaimana memang Ya kita lihat ditabrak dari belakang Bungo Pan Ya Sehingga sulit untuk mengatakan bahwa ini tidak layak penalti Ya Kita nantikan Mampukah Sriwijaya FC memaksimalkan tendangan penalti kali ini Kita nantikan Kit Kayamba Gams Ya kita lihat ekspresi Gagal menyamakan kedudukan Sriwijaya FC Ya kita lihat memang bagaimana sebelum melakukan tendangan penalti Kita lihat ada peluang kembali disini Namun kembali tidak ada polak Ya kita lihat Ponario Budi Sudarsono Masih Budi Usaha melewati 2-3 pemain Budi Sudarsono Kembali Cristiano Lopez Masih Sriwijaya FC Arief Suyono Langgaran kembali dilakukan Terharjo Setangan balik Kembali The Lobster Berbahaya Masuki daerah pertahanan Sriwijaya Marcio Souza Dan Wow Nyaris saja disambar oleh Cristiano Lopez Ya memang berbahaya seorang Cristiano Lopez Bagaimana musim lalu kita lihat di Pelita Jaya Dia juga begitu Begitu Enerjik Kemana pun dia Merangsek bola Dan ini harus diwaspada oleh Lili-lili belakang dari Sriwijaya Dan babat pertama Deltas unggul 1-0 Terima kasih telah menonton!